Pemirsa politisi senior Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul resmi dilantik menjadi wakil ketua MPRRI periode 2024 hingga 2029. Dalam momen menjelang dilantik, Bambang Pacul mendapatkan sambutan meriah hingga diteriaki Korea. Ketua MPR, satu, Saudara Insinyur Bambang Wuryanto MPA. Momen ini terjadi ketika anggota MPRRI tertua, Guntur Sasono, menyebutkan satu persatu nama pimpinan MPRRI yang disetuju dalam rapat gabungan. Ketika Guntur menyebutkan nama Bambang Pacul dari fraksi PD Perjuangan sebagai wakil ketua MPRRI, sontak para anggota MPRRI yang hadir memberikan sambutan standing applause. Ketua DPRRI sekaligus Ketua DPP PD Perjuangan Puan Marani mengungkapkan alasan mengapa menunjuk Bambang Pacul sebagai wakil ketua MPRRI. Puan menilai Bambang Pacul memiliki pengalaman mumpuni di DPRRI. Ya itu hak partai, hak partai yang kemudian memilih Bambang Pacul buat PDI Perjuangan. Beliau adalah salah satu tokoh di PDI Perjuangan yang sudah berkiprah lama sekali, sudah mumpuni di DPR, sudah banyak pengalaman. Kemudian juga mempunyai jaringan atau pertemanan dengan semua teman yang ada di sini dengan baik. Karena kami berharap beliau bisa menjalankan.